Salah satu contoh soal tingkat beginner ya Saya ambil langsung dari pass paper OSK tahun 2021 Ini tahun 2021 Oke disini soalnya adalah bahan bakar padat untuk pendorong roket pesawat luar angkasa Terdiri dari campuran aluminium dan senyawa X Senyawa X adalah senyawa yang mengandung klor dengan tingkat oksidasi plus 7 Oke jadi senyawa X ini dia punya klor ya Ada unsur klor disana punya tingkat oksidasinya plus 7 Nah ini ditanya berikut ini manakah yang merupakan senyawa X Oke jadi kita ambil kata kuncinya yang pertama adalah klor Yang kedua tingkat oksidasinya adalah plus 7 Oke maka untuk mengetahui yang mana yang merupakan senyawa X Kita bisa melihat bilangan oksidasinya Bilangan oksidasi si klor Nah kalau sebenarnya ada dua cara ya Yang pertama kita bisa melakukan cek satu persatu ya Jadi kita cek bilangan oksidasinya satu persatu Yang kedua adalah Nah ini yang kedua teman-teman menghafal pola ya Artinya menghafal pola disini adalah Untuk klor yang punya tingkat oksidasi plus 7 itu bentuk senyawanya seperti apa Jadi kalau untuk klor itu dia punya pola Cl min Cl min kemudian Cl o min Kemudian Cl o 2 min Cl o 3 min Cl o 4 min Nah ini dari masing-masing Kalau Cl min ini min 1 ya Cl o min ini berarti plus Sorry plus 1 lagi Ini min 2 jadi min 1 berarti plus 1 ya Eh plus 1 plus 2 sorry Ini plus 2 Ini Cl o 2 min berarti min 4 Min 1 berarti ini plus 3 Ya Benarnya plus 1 ya Oke sebentar ada error Oke tadi Cl o min Cl min Cl o 2 min Cl o 3 min Cl o 4 min ya Ini min 1 Kemudian ini min 2 ini plus 1 ya Ini plus 3 ya Kemudian ini min 6 plus 5 ya Dan ini min 8 plus 7 Nah jadi Cl o 4 min ini dia punya bilangan oksidasi plus 7 Nah berarti tinggal dilihat dari sini Nah berarti tinggal dilihat dari sini Manakah yang merupakan senyawa X Berarti kita akan ambil yang D sebagai jawabannya Karena NH 4 Cl o 4 itu adalah plus 7 ya Jadi seperti itu Nah ini dipelajari terkait bilangan oksidasi ya Seperti itu Oke ada yang mau ditanyakan sampai sini Oke kemudian Ke soal berikutnya ya Nah ini masuk ke tingkat beginner Jadi Kita akan melihat Kita mempelajari juga Kimia organik ya Jadi ini masuk ke dalam bagian Kimia organik Nah disini soalnya adalah Gugus fungsi apa saja Yang terdapat di dalamnya Nah kalau ada soal seperti ini Ini sengaja ya Sengaja dibuat Seolah-olah ruwet gitu ya Sebetulnya teman-teman Cukup fokuskan kepada Bentuk yang anehnya Alias apa Alias karbon yang Dia mengikat atom yang berbeda Nah contohnya disini ya Kalau ini kan polanya adalah Dia rantainya satu ya Karbon rantainya satu semua Nah tapi di satu sisi ada karbon yang Seperti ini ya Oke Kemudian ada juga yang seperti ini Ada juga yang seperti ini Ini juga ada ya Dan ada juga yang seperti ini Nah ini tinggal kita identifikasi aja Kalau dari yang ujung Kalau dari yang ujung Berarti CH2 rangkap 2 CH Nah mungkin Beberapa teman-teman yang Sudah Apa yang mengikuti Trial ini sudah mempelajari hidrokarbon ya Ini termasuk ke dalam gugus fungsi Alkena ya Karena dicirikan dengan adanya Rangkap 2 Kemudian ada juga C O Kemudian ini O nya double bond Nah ini apa ini Kak? Kok aneh banget bentukannya ya? Nah kalau teman-teman Perhatikan ya Di sini adalah CH Yang mana kita bisa tuliskan sebagai R Ya Kemudian di kanan juga ada CH Yang mana ini juga termasuk ke dalam R Ya Nah kalau kita Putar ya Jadi dia akan membentuk R C O O R Ya Yang mana ini adalah gugus fungsi Esther Ya Esther Kemudian Ini sama ya Sama ya Alkena juga Nah Yang berbeda yang bawah ini ya Jadi ada C Rangkap 2 O Ya Kemudian ini R Ini R Nah Apabila ada gugus yang seperti ini Maka ini yang dinamakan sebagai Keton Jadi ada Alkena Ada Esther Ada Keton Sehingga jawabannya adalah yang B ya Seperti itu Oke lanjut lagi Nah sekarang Kita masuk ke Bagian yang Seperti ini ya Anda mempunyai 3 jenis selarutan garam Dan 1 jenis selarutan non elektrolit Yaitu Bla 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 Ya Nah disini berikut ini Urutan yang benar berdasarkan Berkurangnya Titik leleh Oke Berkurangnya titik leleh Nah Sebelumnya Saya mau kenalin dulu Ini masuknya ke Materi apa sih Sebetulnya ya Jadi Kalau untuk soal ini Ini akan masuk Kepada materi Sifat Koligatif unsur Namanya ya Eh sorry Sifat koligatif larutan Koligatif larutan Oke Nah sifat koligatif larutan ini Ada 4 Jadi yang pertama adalah Kenaikan Titik didih Oke Kemudian ada Penurunan Titik beku Kemudian ada juga Penurunan Tekanan Tekanan uap Kemudian ada juga Namanya Tekanan Osmotik Nah jadi 4 aspek ini Itu yang Merupakan Sifat koligatif Larutan Tapi kok di soal ini Ditanyanya titik leleh Sementara disini Nggak ada titik didih Nggak ada titik leleh Adanya cuma titik didih Titik beku Tekanan uap Sama osmotik Nah ini Salah satu Apa ya bahasanya Salah satu Hal yang penting Diketahui Apabila kita Memahami Fisika Secara dalam Jadi Titik leleh itu apa sih Sebetulnya Titik dimana Dari padatan Menjadi cairan Gitu kan ya Oke Jadi titik leleh ini adalah Dari padat Menjadi Cair Itu titik dimana Dari padat menjadi cair Nah sekarang Kalau misalkan saya balik Bahasanya Dari cair Ke padat Apa namanya Kalau seperti itu Dari cair ke padat Nah itu nama lain Daripada Beku ya Titik beku Nah jadi Titik leleh ini Sama titik beku Itu sama aja gitu ya Cuma Kita Sedikit mainkan ya Istilahnya Jadi Kalau disini Kita bisa bilang Berikut ini Urutan yang benar Berdasarkan Berkurangnya Titik leleh Itu sama aja dengan Berikut ini Urutan yang benar Berdasarkan Penurunan titik beku Adalah Jadi Pada soal ini Yang ditanya adalah Penurunan Penurunan Titik bekunya ya Titik Bekunya Jadi seperti itu Nah kalau dilihat Penurunan titik beku Berarti Kita harus lihat Nah ini dipengaruhi oleh Apa aja sih faktornya ya Jadi untuk Ke 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 Ini dipengaruhi oleh Yang pertama Konsentrasi ya Konsentrasi Kemudian yang kedua adalah Faktor ion namanya Faktor Ion Artinya Senyawa tersebut bisa membentuk ion atau enggak Gitu Oke Nah jadi kalau kita lihat dari yang pertama dulu nih ya Kalau yang pertama ini BACL2 Nah BACL2 ini Yang kita ketahui adalah Senyawa garam Yang mana garam itu bisa membentuk ion Nah ion apa yang terbentuk? Ion BACL2 Plus Dan Ion CL Min ya Yang mana CL Minnya ada 2 Nah Ion BACL2 Plus Dan ion 2 CL Min ini Kalau kita jumlahkan Berapa banyak ion yang terbentuk? Akan ada 3 Ion Ya Kemudian yang kedua MN SO4 Ya MN SO4 Nah ini juga Dia merupakan Larutan garam ya Berarti Bisa membentuk ion Yaitu MN 2 Plus Ditambah SO4 2 Min Berarti ada 2 Ion Ya Kemudian yang ketiga Itu ada ZN SO4 Yang mana dia dapat menjadi ZN 2 Plus Ditambah SO4 2 Min Ini juga sama Dia akan jadi 2 Ion Sedangkan yang terakhir Ethylen glycol Ethylen glycol Ini dia termasuknya Non-elektrolit Berarti Ethylen glycol Ini dia tidak dapat Membentuk Ion Artinya dia cuma ada 1 Z Aja Ketika dilarutkan Dalam Air Terus apa Hubungannya Konsentrasi Faktor Ion Dengan Penurunan Titik beku Sekarang kita Akan Lihat Semakin besar Konsentrasi Dan juga Faktor Ionnya Maka penurunannya Akan semakin Tinggi Jadi dia akan Semakin tinggi Penurunannya Maka Kalau kita lihat Disini Konsentrasi Dari BACL2 0,13 Molal Dikali 3 Artinya 0,39 Molal Kemudian Kalau MnSO4 0,22 Molal Dikali 2 Dia akan jadi 0,44 Kemudian Yang ketiga 0,24 Molal Ini Dikali 2 Maka Akan jadi 0,48 Molal Dan etilen glico Karena hanya Cuma ada 1 Berarti 0,41 Dikali 1 Dia akan jadi Tetap 0,41 Molal Nah Kalau kita lihat Yang mana Yang paling kecil Disini Yang paling kecil Adalah Si BACL2 Berarti Ini urutan pertama Kemudian Urutan Keduanya Nomor 4 Kemudian Yang ketiganya Urutan Nomor 2 Yang ketiganya Adalah MnSO4 Dan yang keempatnya Adalah ZnSO4 Berarti Kalau kita Urutkan Maka Ini akan jadi 1 4 Kemudian 2 3 Jadi Kita dapatkan Jawabannya adalah Yang B Seperti itu Oke Untuk Soalnya Ada yang Mau Ditanyakan dulu Atau Berkaitan Dengan Program-program Ada di Wardah College Ada yang Mau ditanyakan Dulu Belum ada Oke Berarti Mungkin Satu soal lagi Untuk Sesi trial Ini Nah Ini Oke Nah Salah satu Kebiasaan Kalau Teman-teman Ngelihat Pertama kali Ngelihat soal Olimpiade itu Gemetar Kok panjang Mengetulisannya ya Jawabannya Cuma sedikit Gitu Ini Santai aja Sebetulnya Nggak harus Tegang Nggak harus Pusing Nggak harus Mual Tapi Baca dulu Dengan baik Kemudian Analisis Karena Simple Sebetulnya Ini soal Nggak begitu Susah Cuman Ya memang Karena Kita nggak Biasa dengan Latihan soal Nggak biasa Drilling soal Jadi Bawaannya Udah Keburumual Sebenarnya Nggak Sesusah Itu Oke Kita baca dulu Senyawa kompleks Cobalt 3 Mengandung Empat Molekul Ammonia Satu Ion Sulfat Empat Satu Ion Sulfat Dan Satu Ion Klorida Penambahan Larutan Barium Klorida Kedalam Larutan Tersebut Tidak Menghasilkan Endapan Putih Oke Ada Cluenya Endapan Putih Tetapi Penambahan Larutan Perak Nitrat Kedalam Kompleks Tersebut Menghasilkan Endapan Putih Dari data Tersebut Rumus Kompleks Yang sesuai Adalah Yang mana Oke Jadi Ciri Yang harus Kita Lakukan Dalam Mengamati Soal Ini adalah Tulis Semua Yang Diketahui Dalam Persamaan Reaksi Kimia Nah Jadi Yang pertama Penambahan Larutan Barium Klorida Kedalam Larutan Tidak Menghasilkan Endapan Putih Jadi Ba Cl2 Ditambah Kompleks Ini Dia Tidak Menghasilkan Endapan Putih Tidak Ada Endapan Nah Yang kedua Adalah Perak nitrat Ditambah Dengan Kompleks Berarti Perak nitrat Itu adalah Ag NO3 Tambah Kompleks Menghasilkan Endapan Putih Nah Pada Analisis Ini Ada Dua Kemungkinan Untuk Analisis Yang pertama BACL2 Plus Kompleks Ini Tidak Ada Endapan Kemungkinan Yang pertama Adalah Mereka Bereaksi Jadi Kemungkinan Pertama Adalah Mereka Ada Reaksi Tapi Reaksinya Tidak Menghasilkan Endapan Sedangkan Kalau yang kedua Itu Tidak Ada Reaksi Nah Kalau yang kedua Ini sudah jelas Ini pasti ada Reaksi Karena Salah satu Reaksi Kimia Itu Salah satu Syarat Reaksi Kimia Itu Akan Menghasilkan Perubahan Entah Itu ada Endapan Ada Panas Itu adalah Salah satu Ciri dari Reaksi Kimia Ini berarti Ada Reaksi Oke Nah Pada Reaksi Reaksi Seperti ini Ini dikenal Dengan Reaksi Substitusi Atau Pertukaran Ion Jadi Soal ini Berkaitan Dengan Reaksi Pertukaran Pertukaran Ion Nah Yang mana Reaksi Pertukaran Ion Ini Menghasilkan Senyawa Yang Sifatnya Dia Sulit Untuk Larut Artinya Dia mudah Untuk Mengendap Nah Disini Kalau BACL2 Direaksikan Dengan kompleks Dia tidak ada Andapan Kita anggap dulu lah Bahwa Tidak ada Reaksi Nah berarti Ion yang Ditukarkan Secara Tidak langsung Adalah Ion yang Sama Nah berarti BACL2 Ini terdiri Dari Ion apa Ini terdiri Dari BA2 Plus Dan CL Min Berarti Kompleks Tersebut Kemungkinan Besar Punya Ion CL Min Yang bisa Ditukarkan Berarti Ini kompleks Tambah CL Min Itu Dugaan Pertama Oke Nah yang Kedua Coba kita Masukkan Dugaan Ini ke Reaksi Yang kedua Bisa enggak nih Ag Plus Tambah NO3 Min Bereaksi Dengan CL Min Oh ternyata Bisa terjadi Pertukaran Dia akan Menghasilkan Ag CL Nah Ag CL Ini dia Merupakan Endapan Putih Oh berarti Kalau seperti itu Besar Kemungkinan Reaksi Ini akan Kompleks Ini dia Memiliki Ion CL Min Yang dapat Ditukarkan Nah Sekarang Dari Kelima Ini Dari kelima Opsi ini Yang mana Yang merupakan Kompleks Dimana Ion CL Min nya Dapat Ditukarkan Nah Jadi Untuk kompleks Ini Ini cirinya Adalah Dia dikasih Kurung kotak Seperti ini Jadi Ini panjang Isinya Ada atom Pusat Dengan Ada Ligen Namanya Dan Ada lagi Yang satunya Adalah Dia Merupakan Ion Jadi Ini ditambah Ion Nah Ion ini Ion ini Dia Dapat Ditukarkan Ini dapat Ditukarkan Berarti CL ini Secara tidak langsung Kita bisa bilang Bahwa Ion CL Min ini Adalah Ion yang berada Di luar Kompleks Berarti Kalau ada Di luar Kompleks Jawaban yang Paling masuk Akal Adalah Yang B Karena Kalau kita Kuraikan Dia akan Jadi CO NH 3 4 Kali SO 4 Plus Tambah CL Minus Nah Ini bisa Ditukarkan Ini dapat Ditukarkan Gitu Oke Baik Sampai Sini Ada yang Mau ditanyakan Dulu Oke Belum ada Yang mau ditanyakan Oke deh Gak apa-apa Mungkin Mau nanyanya Ke admin aja ya Terkait Pendaftarannya Mau daftar dong Segera daftar Olimpiade Kelas Olimpiade Kimia Gitu ya Oke Baik Kalau Tidak ada yang Ingin ditanyakan Dari saya Mungkin Sekian Yang bisa Saya Berikan ya Untuk Kelas trial Olimpiade Kimia ini Kurang lebihnya Mohon maaf Kepada Semuanya Apabila ada yang kurang Dari saya Baik secara penyampaian Maupun Tata cara Bahasa saya Sampai bertemu Di sesi-sesi Trial berikutnya Atau sampai bertemu Di kelas Olimpiade Kimia Sampai bertemu Sampai bertemu Sampai bertemu Sampai bertemu